Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya ketemu lagi dengan random mbk bersama saya Rian kali ini kita akan membuat sunflower mini pada pot mini yang terbuat dari paper pipe atau bekas gulungan selotip pertama-tama kita bentuk potnya terlebih dahulu yang kita gunakan hari ini adalah bekas gulungannya karpet bisa lebih kecil ataupun lebih besar ukurannya tingginya bisa menyesuaikan bisa 6 ataupun 7 cm kita juga gunakan kardus sebagai penutup sisi bawah dari pot ataupun penutup sisi atas dari pot kita gunakan karena kardusnya tipis kita double atau kita pertebal kardusnya langkah berikutnya adalah menutup sisi bawah dan sisi atas kardus kita gunakan setiap potongan tadi untuk membuat penyangga agar penutup sisi bawah dan sisi atasnya menjadi lebih kuat langkah berikutnya setelah selesai merapikan dan memperkuat sisi bawah dan sisi atas dari pot ini bisa dicat ya masalah bentuknya bisa menyesuaikan kemudian masalah pemilihan warna sahabat bisa sesuaikan dengan warna atau corak dari warna daun kering ini sendiri ya kebetulan kita gunakan warna natural langkah berikutnya adalah membuat bunga untuk lebih lanjutnya pembuatannya hampir sama seperti video video saya sebelumnya yaitu memanfaatkan daun pisang bekas kue noggo sari please cek video saya sebelumnya berikutnya adalah kita bentuk setengah putaran jadi kita lipat setengah putaran kemudian kita rapikan menyusun dengan rapi dan usahakan bentuk dan ukurannya sama agar hasil rangkaian bunga matahari ini menjadi lebih bagus untuk putihnya sama seperti video saya sebelumnya dari daun pisang yang digulung-gulung juga kemudian kita rapikan menyusun dengan rapi dan usahakan juga untuk memilih warna yang sama dalam satu kelopaknya setelah itu dipotong kemudian untuk tangkainya ya untuk tangkainya kita bisa gunakan kawat ataupun bambu kebetulan saya gunakan bambu karena sisa dari sate tusuk sate kita gunakan karena cuma ukurannya pendek jadi masih sedikit lebih lentur langkah berikutnya adalah usahakan sisi belakang tetap rapi atau sisi bawah tetap rapi walaupun tidak terlihat untuk pembungkus tangkainya kita bisa gunakan daun pisang itu sendiri ataupun pelepah pisangnya next kita membuat daun bunganya nah daun bunganya ini kita usahakan untuk lebih tebal yaitu kita double kita gunakan lim putih untuk merekatkan keduakannya jangan lupa untuk disetrika agar cepat kering dan merekat dengan kuat selanjutnya kita bentuk kita sesuaikan ukuran dan bentuknya next kita pasang pada tangkai bunga matahari ukurannya memang kecil karena sesuai dengan temanya sunflower small sunflower pada pot mini nya kira-kira seperti ini tampilannya kalau sudah selesai sahabat cukup menarik bukan hanya berbekal daun pisang yang insyaallah ada di sekitar kita bahannya mudah didapat dan mudah juga digunakan oh ya daun pisang ini kalau sudah disetrika menjadi lebih mengkilap terima kasih sahabat terima kasih terima kasih